Intro Kecelakaan beruntun truk trailer dan truk tangki terjadi di jalan lintas Sumatera Utara, km 121-122, Perkebungan Dolok, Kabupaten Batubara. Menurut keterangan supir truk tangki yang tepat berada di belakang truk trailer Lasak Siagian, dirinya sudah berusaha untuk menghindari truk trailer di depannya, yang pada saat itu berhenti secara tiba-tiba karena di depan truk trailer tersebut ada sebuah truk yang parkir di ruas kiri jalan dalam kondisi pecaban. Namun karena muatan minyak CPO yang dibawa oleh truk tangki ini terlalu berat, mengakibatkan truk tangki tidak bisa dikontrol hingga mengalami kerusakan parah di bagian depan dan truk trailer yang tertabrak di bagian belakang. Menurut kasat lantas Polres Batubara, AKP Suprihanto, kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian sang supir dalam menjaga jarak dengan truk yang berada di depannya. Dan dengan muatan CPO yang beratnya puluhan ton tersebut, mengakibatkan truk itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Dari kecelakaan tersebut tidak ditemukan korban jiwa, dan saat ini supir dan truk tangki tersebut terpaksa diamankan di map Polres Batubara, guna pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, kawan-kawan tetap rokok di sini, dia geram di sawit tiba-tiba. Ya aku di belakang pula. Mobil apa itu di belakang, Pak? Trailer, Pak. Trailer? Iya. Kosong? Saya pun enggak tahu. Sekarang diberangkat? Wuh, tiga-tiga. Bapak, tujuh lima kemarin, Pak? Kemedan. Ini muatan, Pak? Muatan? CPO? Iya. Dari apa ini? SMA ini. Ini rem dia tiba-tiba. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.